Makanya sebagian ulama itu Masya Allah Ketika dia dapat istri yang akhlaknya buruk Yang suatu hari sohibnya itu datang ke rumahnya alim ulama ini sama Alim ulama Sohibnya bertamu Dilihat istrinya alim ulama ini kok kayaknya kurang adab Ngomongnya kasar macem-macem Sama tamunya inti kenapa gak ceraikan dia Banyak perempuan lainnya Kata dia Aku takut istriku ini adalah ujian buat aku karena dosa-dosaku Aku takut kalau nikah lagi dapat yang lebih parah dari dia Udah lah yang ini anak jalanin Masya Allah Artinya seorang tahu diri gitu Hidup ini ujian Dan kita tadi awalnya kita sebutkan jangan marah banyak berbuat dosa Kita melakukan kesalahan Bisa jadi pasangan hidup kita itu gambaran dari dosa-dosa yang kita lakukan Sebagai penghapusan dosa Ini yang menyebabkan akhirnya sebagian orang hidup bersama suaminya Dengan konflik yang tidak berujung sampai mati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.